Sampai saya jadi panekan duga, saya jadi panekan duga, maka saya pake kota Wakil Bupatin Duga Wentius Nemyangge terlihat memimpin orasi di Bandara Kenyam Senin 23 Desember 2019 Pada video yang beredar, Wentius mengungkapkan rasa kecewanya pada pemerintah pusat dikutip dari Youtube Sapalekwene Ia merasa warganya di wilayah duga tidak memperoleh hak yang sama dengan warga di luar Papua Lebih lanjut, Wentius juga menyebut jabatannya sebagai Wakil Bupati tidak pernah didengarkan Wentius juga meneriakan jika aspirasi dan harapan masyarakat duga tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat Pada kesempatan tersebut, Wentius menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupatin Duga Wentius merupakan Wakil Bupatin Duga yang seharusnya habis masa jabatan pada tahun 2022 Potret Wentius pimpin orasi di depan masyarakat duga pun juga beredar di media sosial Twitter akun Jayapura update membagikan potret Wentius tengah pimpin orasi hingga terduduk sambil membawa pengeras suara Dalam akun Jayapura update tersebut, tertulis Wakil Bupatin Duga Wentius Nemiangge Menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Mendengar kabar tersebut, pihak Kemendagri melalui Dirjen Pusat Penerangan atau Puspen Kemendagri Bahtiar memberi tanggapan Menurut Bahtiar, pihak Kemendagri belum mengetahui kabar tersebut Dikutip dari kompas.com, Kemendagri baru akan cek kebenaran soal kabar pengunduran diri Wakil Bupati Duga tersebut Selasa 24 Desember 2019, Bahtiar mengatakan sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali wakil kota Dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Oleh karenanya jika ada pengunduran diri, segala urusan administrasi menjadi kewenangan gubernur sebagai pembina Titangan manfaat, damaskan surat Titangan manfaat, damaskan kita Selamat menikmati.